Beginilah fenomena klasik yang selalu terjadi di Pantai Padang. Beberapa hari pasca hujan deras, volume sampah di Pantai Padang kembali menumpuk. Hal ini telah menjadi pemandangan biasa pasalnya pasca hujan deras, sampah dari aliran sungai-sungai akan bermuara di Pantai Padang. Seperti yang terpantau di kawasan Pantai Muarolasa. Pada Kamis pagi, beragam jenis sampah memenuhi pantai mulai dari ember pecah, ban mobil, kasur, hingga popok bayi menumpuk dan tersangkut di bebatuan. Tidak hanya pemandangan pantai yang dipenuhi sampah, bau tidak sedap juga menyeruak di lokasi itu. Salah seorang masyarakat yang kebetulan sedang memancing merasakan dampak keberadaan sampah. Bukannya ikan yang didapat, tetapi malahan plastik yang tersangkut. Masyarakat berharap tumpukan sampah di Pantai Padang segera dievakuasi baik dari komunitas pemerhati lingkungan maupun dari pemerintah daerah. Pantai Padang adalah istilahnya grup atau tim yang membawakan untuk membersihkan pantai kita ini, Pantai Padang khususnya. Ya kebanyakan sih sampah-sampah bekas-bekas minuman, kotor minuman, tidak begitu bang. Kalau sampah rumah tanggal seperti sisa-sisa masa itu tidak seberapa bang. Yang banyak itu plastik, sisa-sisa kotor minum, berapa bang? Tadi ada kasur juga ya bang? Ada bang. Lain kasur apa lagi bang? Kasur apa lagi ya? Popok bayi ya. Popok bayi? Iya, popok bayi banyak juga bang. Kain-kain kayak gini.